Halo teman-teman, kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara menambah partisi baru pada Windows 11 Di sini teman-teman bisa lihat, untuk partisi Windows 11 yang saya gunakan, hanya ada drive C dan drive E Kemudian, saya akan menambahkan partisi baru, yaitu saya akan buat namanya drive F Pada Disk PC, kalian klik kanan, kemudian klik Show More Option, lalu kalian pilih Manage Pada Disk Management, kalian klik, lalu di sini kalian bisa lihat ada drive C dan drive E Pada drive E, kalian klik kanan, kemudian pilih Shrinking Nah, pada partisi F ini, saya akan ambil size-nya dari drive E sebanyak 10GB Lalu saya klik Next Kalian bisa lihat, ada Unlocated, di sini ada size sekitar 10GB Kemudian, kita bisa klik kanan, lalu klik New Simple Volume Kemudian, klik Next Kemudian, ini kita biarkan default, kita buat 10GB, lalu kita Next Dan, atur nama partisi yang akan kita gunakan Kemudian, klik Next Kemudian, klik Finish Oke, teman-teman, partisi baru sudah berhasil kita buat Partisi baru ini bisa langsung kalian gunakan untuk menyimpan file dokumen atau video yang kalian miliki Kalian tidak perlu khawatir, cara yang kita lakukan ini aman File-file yang ada di laptop kalian tidak akan terhapus Dan ini, saya sedang buat satu folder baru Kemudian, akan saya save di drive F Oke, teman-teman Untuk folder ini, berhasil kita save di drive F Sekian dari saya, terima kasih Sekian dari saya, terima kasih